Karena katanya Sunnah nabimu Sunnah nabimu Masya Allah Jadi jangan samakan bu nabi sama butan Beda Memang tidak sama ya Nabi itu mendapatkan firman langsung Dari Allah dari Tuhan Tidak melalui-melalui Dan ajarannya itu Pantes ajarannya itu Layak ditiru Kalau ditiru tidak akan dapat penjara Nah nabimu ditiru Sama si Sek Puji Malah di penjara Betul Kita kan juga harus Mengikuti oleh Amri Kita harus mengikuti nabi Kalau itu baik ditiru Tidak akan dipenjara Apa gunanya nabi melakukan itu Seperti poligami Seperti poligami Itu sunnah Apa gunanya Poligami itu sunnah Apa gunanya mamat menikah Benar bentar bentar Pertanyaannya apa gunanya Iwa 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 Kamu udah cacat Sekarang saya tanya kau Apa gunanya mamat menikah anak kecil Apa faedahnya bagi Muhammad Dan bagi Aisyah Apa faedahnya Oh faedahnya banyak Karena Aisyah dulu Karena dia pintar Dari mana anak kecil dikatakan pintar Kan Allah yang bilang Allah tahu potensinya Allah yang bilang Itu jelas Dimana ayatnya Dimana ayatnya Dimana ayatnya Aisyah dinikahi Eh Muhammad Nikahilah Aisyah Karena Aisyah itu pintar Dimana ayatnya Tunjukkan Bentar dulu Bentar dulu Bentar dulu mana Jadi begini Jadi begini Ketika Ketika hadis Tunjukkan ayatnya Bahwa Aisyah itu dinikahi Karena alasan kecerdasan Aisyah Enggak Bagi begini Enggak Tadi kau bilang apa Karena Aisyah cerdas kan Jangan kau muter-muter Sekarang saya masih Sekarang saya tanya Kalau Aisyah Enggak ada Dia menghafal hadis Paling banyak Kalau dia paling pintar Jadikan dia penghafal Bukan dinikahi Sahabat-sahabat itu Dimana logi kamu Sahabat-sahabat itu Paling banyak mengambil Menghari hadis Pernah kalau lihat Ada sejarah Di masa Muhammad Adana kecil yang cerdas Dinikahi Karena dia cerdas Sekalipun dia masih kecil Dimana Terbukti sekarang Terbuktinya dimana Dimana ada orang Menikahi anak kecil Karena anak kecil itu Cerdas Dimana 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 Aisyah dinikahi Dimana alasannya itu Kalau kamu tahu Sahabat-sahabat itu Empat itu Laborasi ini Mana sebutkan Dimana dalilnya Aisyah Pernah Aisyah Pintar Hai Muhammad Ambillah Aisyah Menjadi istrimu Karena Aisyah Pintar Dimana 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 Datanya Dimana Dimana Ini belum Sahabat itu Empat itu Paling banyak Itu Aisyah Berpaki Pendapatnya Aisyah Pendapatnya Aisyah Fahedah Bagi Aisyah Sebagai anak kecil Yang didikahi Saja Tidak ada Apalagi Bagi Muhammad Fahedahnya Tidak ada Kalau bilang Hanya berlaku Untuk Muhammad Itu sudah Bukan kebenaran Karena hanya berlaku Di masa lalu Siapa yang melakukan Pernikahan Kepada anak kecil Gak ada Hanya Muhammad Yang saya tanya Begini Apa Apa Fahedahnya Apa Fahedahnya Buktikan itu Fahedahnya Bahwa Allah Menyuruh Muhammad Untuk menikahi Aisyah Karena Aisyah Cerdas Dimana Dalilnya Terbukti sekarang Terbukti sekarang Bukan terbukti sekarang Dalilnya Dimana Lo enggak Menikahi Itu karena Perintah Allah Tapi Lo enggak Tapi Perintah Kirni Perintah Kirni Terbukti Sebutkan Dalilnya Loh enggak Loh enggak Loh enggak Kalau enggak Loh enggak Supaya kita Tanya lagi Apa Aisyah Terbukti Aisyah Cerdas Karena dia Mendukung 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 Da'u Rasulullah Jadi begini Logikanya Kalau orang Yang Orang Yang Goblok Orang Goblok Terus Menikahi Rasulullah Dia Kan Enggak Mendukung Enggak Mendukung Itu Karena dia Enggak Akan Bisa Menghafal Semua Hadis Hadis Yang Kalau Kita Ketemu Anak Anak Pinter Bukan Dinikahi Bro Tapi Dididik Supaya Dia Makin Pinter Supaya Dia Di Bahasa Dewasanya Nanti Jadi Berguna Bukan Dinikahi Bro Subhanallah Itu Orang Itu Perkataan Orang Tua Orang Yang Sudah Punya Anak Itu Logikanya Disitu Orang Tua Mana Yang Anak Cerdas Itu Disuruh Nikah Botol Sekali Itu Nabi Kalau Kamu Menikahi Anak 6 Tahun Itu Ditempel Tadi Manfaatnya Disitu Sebut Dalilnya Dimana Aisyah Pintar Penemuan Apa Yang Diciptakan Sama Aisyah Apanya Terbukti Terbukti Sahabat Tempat Dalilnya Dimana Dalilnya Dimana Dalilnya Makanya Belajar Penemuan Apa Yang Dibuat Sama Aisyah Strategi Perang Apa Yang Ditemukan Sama Aisyah Strategi Perang Apa Yang Ditemukan Aisyah Orang Bukti Strategi Perang Apa Yang Digunakan Oleh Aisyah Sebagai Anak Kecil Lalu Digunakan Sebagai Pedoman Perang Dalam Islam Dimana Muhammad Itu Selalu Berperang Sekitar 13 Peperangan Muhammad Melakukan Peperangan Sebanyak Kurang Lebih 13 Peperangan Pertanyaan Saya Strategi Peperangan Apa Yang Dibuat Sama Aisyah Ayo Ini Buka Strategi Loh Ya sudah Sebut Misal Sama Kecerdasannya Dimana Dalilnya Dimana Isri Nabi Yang Paling Banyak Dalil Yang Paling Banyak Kalau Kamu Gak Tau Itu Mitos Itu Mitos Bagaimana Sahabat Itu Paling Bagaimana Minta Pendapat Aisyah Loh Aduh Makanya Bagaimana Dalilnya Nah Itu Kan Jawaban Kamu Untuk Fahedah Bagi Muhammad Pertanyaan Fahedah Bagi Aisyah Apa Fahedah Bagi Aisyah Sebagai Anak Kecil Yang Dinikahi Apa Aisyah Itu Mendukung Da'wah Rasulullah Jadi Empat Sahabat Itu Paling Banyak Itu Meminta Pendapat Aisyah Bekas Atau Istrinya Sang Kanjeng Mereka Menghormati Aisyah Apapun Yang Dikatakan Aisyah Itu Benar Bagi Mereka Seperti Kalian Ini Apapun Kata Nabi Kalian Itu Benar Semuanya Mas Eh Bu Hati 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 Mas Mereka Mendengar Pendapat Aisyah Karena Aisyah Itu Istri Nabimu Eh Bukan Pendapat Yang Dengar Itu Eh Bu Bukan Pendapat Yang Dengar Tapi Perkataan Rasulullah Yang Dihafalkan Lu Pendapat Bagaimana Mereka Minta Pendapat Itu Minta Pendapat Aisyah Ia Minta Pendapat Itu Dalam Artian Istri Dari Nabimu Mereka Semua Mendengar Karena Apa Kalau Mereka Tidak Mendengar Inilah Habis Mereka Sama Nabimu Bukan Mana Dalilnya Mana Habis Diancam Begitu Mana Aisyah Itu Cerdas Mana Aisyah Itu Aisyah Itu Dimintai Pendapat Karena Dia Pintar Dia Dalilnya Dia Pintar Tentara Dalilnya Dia Pintar Tidak Ada Itu Itu Salah Satu Keutaman Aisyah Apa Fahidah Sebagai Anak Salah Satu Apa Fahidah Bagi Muhammad Karena Muhammad Sudah Kehadisan Orang Cerdas Berarti Sahabat Muhammad Itu Orang Bodoh Semua Dia Bisa Menghafal Berarti Sahabat Muhammad Itu Bodoh Semua Karena Dia Tidak Bisa Menghafal Akhirnya Dia Dikain Anak Kecil Supaya Anak Kecil Ini Bisa Menghafal Begitu Loh Bukan Loh Kan Tidak Fahidah Ya Udah Kenapa Dini Kekai Kecerdasannya Kenapa Harus Dini Kekai Harus Karena Kecil Sanya Begini Begini Bro Tidak Kau Bilang Fahidah Muhammad Kekai Aisyah Karena Aisyah Itu Kecil Ini Fahidah Bagi Muhammad Artinya Sahabat Muhammad Itu Bodoh Semua Berarti Semua Hadis Yang Diriwayat Sama Sahabat Sahabat Muhammad Itu Adalah Kebohongan Karena Dia Pelupa Bukan Kebohongan Karena Muhammad Berpikir Bahwa Semua Sahabat Itu Bodoh Banyak Kali Bukong Kamu Tapi Anak Kecil Yang Cerdas Anak Ini Ker Cerdas Makanya Dia Dinikahi Ketika Dia Masih Kecil Eh Kalau Itu Fahidah Bagi Muhammad Fahidah Bagi Aisyah Fahidah Bagi Aisyah Sebagai Anak Kecil Yang Dinikahi Apa Istri Sama Istri Sama Sahabat 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 Itu Minta Pendapat 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 Zainab Minta Pendapat Umu Kalsum Karena Paling Banyak Itu Minta Pendapat Aisyah Karena Itu Salah Satu Keutaman Aisyah Ketik Di Google Ketik Besar Keutaman Aisyah Keutaman Aisyah Itu Banyak Makanya Itu Sebab Sebab Itu Rasulullah Menikahi Aisyah Karena Itu Selain Perintah Allah Itu Pertanya Cuma Satu Aisyah Pertanya Cuma Satu Kenapa Keutaman Google Kamu Tahu Google Kamu Ketik Keutamaan Aisyah Mandul Karena Aisyah Mandul Kenapa Aisyah Mandul Keutaman Aisyah Kenapa Aisyah Mandul Sudah Sudah Dipetik Itu Yang Bikin Dia Mandul Mana Dalilnya Secara Sains Secara Sains Kedokteran Juga Itu Menyatakan Hal Yang Sama Sains Kedokteran Gitu Gitu Aisyah Kenapa Si Enggak Saya Itu Bukan Membilan Saya Tidak Tau Saya Itu Jiji Sama Orang Orang Menjelaskan Tentang Islam Tapi Enggak Paham Kita Menjelaskan Sejarah Kamu 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 Minta Menikahi Anak Begini Tapi Kamu Gak Tau Bahwa Islam Itu Suruh Menak Tidak Tidak Pertanyaan Iwa Sebutkan Nama Pelaku Dua Apa Fahidah Muhammad Menikahi Anak Kecil Dan Apa Fahidah Aisyah Dikahi Waktu Masih Kecil Tidak Pertanya Saya Ini Buka Alih Sejarah Yang Saya Tanya Itu Apa Mudaratnya Apa Kesalahannya Menikahi Anak Kecil Apa Salahnya Menikahi Anak Kecil Dan Rojo Itu Tidak Ada Yang Kawin Anak Kecil Nabi Itu Tidak Ada Itu Salahnya Apa Itu Salah Setara Moral Menggauli Anak Kecil Itu Anak Kecil Bagaimana Sedangkan Aisyah Mengatakan Aisyah Bukan Mencari Kesalahan Bawa Orang Orang Bagi Nih Bapak Moral Jadi Ketika Kita Bikirkan 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 tahun karena mereka sudah punya cucu kalau sudah punya cucu ya nikah berapa paling muda itu 12 tahun itu juga yang bongsor-bongsor paling muda deh ya iya karena sudah kamu rudal lubang tahun 9 tahun kamu ibu ini data dari mana enggak hancur rudal dari umur 6 tahun budal 9 tahun bu 9 tahun sembilan tahun itu ya Masya Allah boneka pun dia belum tahu matanya mana itu tadi 12 tahun udah ada 12 tahun 12 paling muda 12 tahun dan itu kan beda-beda dikit bu eh du zaman dulu zaman dulu balik itu belakang tahun bro balik-balik itu beda loh sekarang zaman sekarang apakah standar anak semua balik umur 12 tahun SMA ada yang SMP udah balik bu perempuan itu paling cepat 12 tahun itu itu juga sudah punya kelainan itu kalau 12 tahun dia sudah sudah enggak zaman dulu itu ada umur 9 tahun sedangkan saja dikatakan umur 20 tahun dari tadi semua Oh begini begitu tapi mana-mana Ibu mana Ibu dalilnya umur 12 tahun paling muda mana-mana Buka di Google sekarang Google gampang kamu kamu yang memberi kamu yang memberi penjelasan kamu yang menunjukkan nih 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 ulama mana Ibu bilang tadi 12 tahun sudah cikal balik sedangkan sembilan sama 12 sembilan tahun sama 12 sembilan sama 12 sembilan sama 12 itu dekat tuh bu nggak jauh-jauh sekali saya ngebayangin damak saya masih kelas 3 SD itu sembilan tahun sedangkan sedangkan zaman sekarang sama kakek-kakek lo kan udah balik bu apalagi zaman dulu kamu kok bantuan zaman dulu dari zaman dahulu semenjak perempuan diciptakan 12 tahun itu paling cepat itu juga karena kelainan karena kelainan kelainannya apa dia subur subur ya iya kenapa di situ kelainan itu karena dia subur kalau itu subur makanya lo apakah tanah subur itu disebut kelainan tumbuhan yang subur itu dikatakan kelainan kamu memang ya walaupun apapun dikata demi membela nabimu yang nggak masuk akal pun kamu paksain mikirnya begini Bu jadi begini Bu jadi begini Bu dikatakan sembilan tahun ini kain sama kakek-kakek itu yang kaya raya tuh loh kalau kamu katakan itu moral itu kalau 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 butan kalau nabi eh dulu jadi begini Bu kita kita harus verifikasi kita harus verifikasi eh beda Bu ras badan fisik-fisik orang Arab sama orang-orang Asia Asia itu beda Bu kalau dulu zaman dulu kan ada perang anak-anak itu dibunuh makanya dibilang dia istrinya dinikahin supaya dia nggak dibunuh sekarang kamu bilang karena pinter segala cara kalian bilang belum kamu baca dong Ibu kamu buka Google tulis keutamaan Aisyah apa kamu aja yang ngunjukin umur 9 tahun dia sudah akil balik kamu yang punya dalil seperti itu bukan Bu saya akan bilang keutamaan Aisyah yang saya bilang pintar dulu dulu itu semenjak adanya perempuan akil balik 12 itu paling cepet itu juga karena subur nggak ada nggak ada bisa hanya kamu ngebelai nabimu sampai takkiah separah-parahnya begitu enggak eh jaman jalan dulu enggak ada larangan kamu nge-record-record aja situ rekod aja sampai rekod kita nggak rekod saya nggak rekod kamu ya saya nggak rekod sampai nggak rekod sampai rekod sekitar saya nggak berbisaan kalian ini demi membela nabinya yang nggak ada ahlaknya itu nggak ahlak bagaimana Bu itu nabi kalau butan itu nggak ada ahlak kalian itu nabi yang mengajarkan yang mengajarkan dari lubang dubur lah yang ngajarin nikahin anak-anak lah dubur dari mana Bu nabi apa itu kayak begitu ya jangan fitnah dubur dari mana jangan fitnah dari tadi tuh dalil dikeluarin tuh aduh ayat Al-Quran yang satu itu terus ibu ngomong nala bau-bau sampai Quran pun kan disobek sama kamu loh kamu yang pemahaman kamu yang salah pemahaman kamu yang salah itu dari tadi tuh masa logika kamu dimana Bu ayat satu ayat Al-Quran itu membantah hadis-hadis yang menerangkan bahwa sodomi itu haram ya Bu kalau Ibu pengen tahu sedangkan ada hadis menuliskan ada hadis menuliskan begini jika ada yang menghalalkan bersetubu lewat anal maka dia sudah kufur dengan apa yang diturunkan ke Rasulullah jika saya punya cucu umur 9 tahun deh 6 tahun diminta nanti Bu nggak kita balik dulu di dubur Bu ibu ibu dubur-dubur kita berdubur dulu sedangkan ada hadis menuliskan jika ada bukan dari bukan dari depan itu memang dari dubur lah makanya sah dari dubur berapa kalian tuh luar tidak salah ibu-ibu jangan jangan fitnah disini nggak ada yang salah nggak ada yang jangan fitnah Bu itu sih kalau ini bawa ayat Al-Quran terus salah penafsiran lubang satu satu ruas jari dirudal sama yang coba-coba besarkan besarkan layar saya ya sobek lah itu sampai bisa besarkan layar saya itu ada penjelasannya lo ini saya sudah sudah taruh dari tadi terus nggak ada yang besarin apaan nggak masuk akal ini coba besarin supaya kalian baca coba-coba ya baca aja sama kamu sendiri ditunjukin yang ini kalau saya baca saya keluar-keluar kedengaran bu itu ini kasihan bro butan semua buku-buku udah dibukain sama dia semua kalian tolak luar binasa kalian ini nggak kalau saya ulama mutazila suruh sobek kalau begini bu kalau ulama mutazila ibu mau terima kena kaki aja sudah sudah mewek kalian kemana-mana nggak seperti ibu bilang suruh sobek itu terus mau diapain tuh temen kamu tuh suruh sobek Quran gimana tuh tadi kena kaki aja kamu sudah nangis berbulan-bulan sampai sekarang itu pun nggak sengaja apalagi suruh sobek itu perkarakanlah itu temen kamu yang suruh sobek Quran itu luar binasa kan suruh sobek Alquran ibu penjelasan kemana-mana aduh Hai bikin sama bro buton butan itu ini nih dari Quran mana-mana mana apa terjemahan tunjukin Oh itu dak sah itu sobek semua disobek hadis tafsir semua disobek akhirnya Quran pun disuruh sobek sama dia ibu masalahnya ibu gara-gara dubur parah kalian ya gara-gara membela dubur eh dubur itu jelas gara-gara membela dubur eh dubur itu jelas nggak ada yang menghalalkan di Islam cuma karena pemahaman kalian salah makanya kalian suruh sobek padahal itu Ibnu Kasir itu penjelasannya itu enggak ada enggak ada dia menukil berujuk ke mengatakan dubur itu yang dimaksud itu dubur ini lah anus itu memang kesenangan kalian itu makanya anak kecil pun kalian nikahi jadi jadi begini Bu kalau kalau seandainya kalau seandainya ulama itu menghadirkan pendapat itu harus sesuai dengan guru jadi guru itu supaya supaya kalau kita belajar itu harus ada guru makanya itu supaya kita yang menafsirkan itu nggak sembarang bukan nggak para ulama tetapi kalian orang kalian zaman sekarang itu banyak sekali menolak-menolak kepala urwama makanya saya bilang karena kepintaran kalian karena alma mater kalian kalian pikir kalian lebih hebat daripada ulama-ulama berani kalian membatalkan pendapat ulama kalian ya ulama mana dulu makanya ulama ini ribu bu juta ulama dulu takkan diakui ulama kalau dia tidak alih agama kalian tapi sekarang kalian lebih pinter lebih hebat tentang agama daripada mereka makanya banyak yang kalian kalian bantah semua padahal disitu tulisannya soheh 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 luar binasa nih orang-orang ini ya sampai capek bro buton bro buton itu minta ini diunjukin minta ini diunjukin semua di enggak sah bagi dia udah jelas-jelas disitu tulisannya soheh soheh tapi emang bener nih yang kayak diajarkan bang CP ini baca ya baca bukan bukan CP ya bang PC ya ini tulisannya apa nih S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S Sama mereka Memang mengerikan Yang punya room sudah bangun belum Bang Butan sudah capek dia bang Semua sudah dibukainya Buku-bukunya untuk menunjukkan Otaknya memang membela mamat aja kerjanya tuh Kayak apapun kesalahannya Itu gak ada yang salah Dia itu nabi Dia itu beda dari yang lain Hei hati-hati bu dia nabi Bagi kalian nabi bagi saya enggak Bagi saya dia itu lebih rendah daripada Daripada apa tadi bang Butan Kenapa bang Butan kabur Sudah capek ya bang Luar binasa deh beneran Uh ada Mahesa mandraguna Pagi-pagi Pagi bang Mahesa Ya Mana gimana Ada yang mau disampaikan bang Mahesa Lawannya yang tangguh sudah turun tuh Bang Butan Apa aja dia punya nalil Sini maju-maju sama aku Kok saya Ya saya hanya menyadarkan itu yang tadi Bang Butan Sini sama aku Duel Oh gitu Sub indo by broth3rmax